Intro Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh didakwa Jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang yang digelar di pengadilan Tibikor Jakarta, Gazalba didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah. Menurut Jaksa, gratifikasi itu diterima Gazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, Jaksa juga mendakwa Gazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18 ribu dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang terima oleh Ahmad Riyad. Terima kasih. Terima kasih.